Pertamina Persero Direktur Pemasaran dan Retail Pertamina Mas'ud Hamid menyatakan sebanyak 60 terminal BBM sudah menyalurkan B20 ke sektor subsidi dari 112 terminal BBM yang ditargetkan. Sisanya adalah sebanyak 52 terminal BBM yang masih belum menyalurkan. Pasalnya pasokan senyawa bahan bakar biodiesel fatty acid methyl ester atau FIM ini belum mencukupi. Pertamina Persero Ya itu tadi Pertamina sudah disuruh oleh pemerintah untuk menjalankan ini Pak Tung Manggor tapi masih ada 52 terminal ya atau FIM yang belum menjalankan. Masalahnya apa? Enggak mungkin perlu dikoreksi pernyataan beliau itu. Karena memang non-PSO-nya belum jalan. Kan baru jalan 1 September. Jadi beliau katakan 52 karena FAB belum masuk. Ya memang belum masuk kan. Jadi beliau supaya mengkoreksi pernyataan itu karena ini menjadi persoalan dari tadi pagi. Banyak mempertanyakan, saya akan kami tidak suplai. Padahal kan belum tekan kontrak. Karena belum 1 September dong. 1 September gitu. Jadi itu supaya saya minta beliau juga koreksi. Karena kan kita tidak siap. Jadi tadi kita sudah rapat termasuk dengan D-Road Pertamina yang baru. Bahwa Presiden juga menugaskan kepada D-Road tugas ketiga adalah mengimplementasikan B20. Tidak ada lagi B0. Bagaimana misalnya ada tanki-tanki yang belum siap. Kita tawarkan. Kita bagaimana kalau kita siapkan floating storage. Jadi tidak ada lagi kendala. Artinya begini, kita juga harus menghindari denda-denda 6 ribu. Jadi kalau ada floating storage, selalu ada cadangan. Misalnya 1 floating storage itu 100 ribu kiloliter. Di berapa tempat kita siapin. Ayo kita sama-sama ini untuk kepentingan negara kok. Kepentingan nasional. Dan itu sangat menguntungkan banyak pihak. Setuju saya kalau itu memang untuk kepentingan negara. Dan dari sisi ini catatannya adalah dari produsen sendiri bukan tidak men-support. Karena memang belum tanda tangan kontrak saja. Jadi saya sangat sayangkan itu di DPR lagi ngomongnya. Jadi seakan-akan belum jalan kok. Memang 1 September baru tadi tekan-tekan kontrak. Oke. Pak, ini kan kita lihat tadi catatannya adalah bisa menghemat. Kita tadi lihat ada di touchscreen. Datanya 5,9 miliar devisa yang bisa kita hemat per tahun. Tapi agak penasaran begitu. Kenapa formulasi ini baru dijalankan sekarang? Ketika memang kita sudah lelah dengan misalnya account defisit kita yang meningkat. Kemudian kondisi 14 ribu. Ini kan sudah mulai sosialisasi mulai Januari 2018. Enggak, masalahnya apa Pak? Dari tahun 2015. Enggak, kan kita harus bertemu dengan misalnya asosiasi batu bara, alat berat. Jangan sampai dengan penggunaan B20 bagi mereka. Belum diuji coba. Nanti ada persoalan-persoalan di kemudian hari yang merugikan mereka. Ya, 2018 sudah diuji coba ya? Oh, sudah. Bahkan sekarang kita sedang uji coba untuk B30. Hasilnya seperti apa? Yang B20 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena mengikuti standar SNI. Oke, itu yang mengklaim tidak ada masalah dari APROBI sendiri atau memang dari pemerintah? Dari pemerintah. Dari APROBI juga. Dari BPPT mengatakan B20 itu tidak masalah. Dari Lemigas mengatakan tidak ada masalah. Sudah bisa jalan. Oke, saya punya catatan. Saya mengutip dari asosiasi truk Indonesia. Mereka mengatakan bahwa dengan adanya biodiesel ini bisa menyebabkan penyumbatan pipa. Atau secara teknis ini ada masalah. Itu enggak benar. Begini ya. Itu betul enggak? Enggak. Enggak ya. Selama ini kan mereka dari sejak tahun Januari 2018. Itu semua truk yang menggunakan biodiesel sudah B20 kok. Iya. Sudah gitu. Tapi kalau ada truk mungkin ada campur air apanya kita enggak tahu. Jangan salahkan famenya. Makanya saya katakan tadi juga pada rapat dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen kalau sudah standar SNI. Kemudian sudah diterima oleh Pertamina. Sudah diterima oleh AKR. Sudah diterima oleh sel. Setelah disalurkan jangan salahkan kita. Karena sudah standar kok. Sudah dites. Sudah diperiksa. Kadang-kadang konsumen kan biasalah. Jadi yang masalah itu adalah dengan vehicle-nya juga ya. Iya. Kadang-kadang sopir campur-campur lagi. Oke. Jadi kalau misalnya the real biodiesel harusnya enggak ada masalah ya dengan B20. Akan lebih baik itu Pak. Lebih baik. Akan lebih baik itu ya. Jadi kalau kita melihat nilai certain number atau kalau di premium itu octan number gitu ya. Itu B20 itu dia lebih tinggi dibanding solaris itu. Kalau mendasarkan pada nilai octan tadi. Maka akan dia lebih baik tadi. Artinya dia akan menghasilkan bahan bakar yang akan lebih baik bagi mesin tadi. Dan ini sudah diuji Pak oleh Gai Gindu. Gai Gindu oke. Artinya Gai Gindu asosiasi tadi dia sudah menguji dan menyatakan bahwa ini tidak masalah terhadap mesin tadi. Akan justru akan lebih baik tadi. Nah kemudian juga tadi nilai sulfurnya itu kan juga lebih rendah gitu ya. Sehingga asap buangannya tadi itu kualitasnya lebih baik. Sehingga tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya enggak ada masalah sama sekali tentang kualitas gitu ya. Dan si kualitas berdasarkan indikatornya tertentu. Maka saya katakan bahwa B20 itu kualitasnya lebih baik daripada solar tadi. Nah kalau sekarang saya kira memang solar harusnya tidak boleh ada lagi gitu ya solar yang 0% itu tadi. Saya kira dia akan lebih baik dari 20 dan saya berharap juga ini akan meningkat terus 30, 40 dan seterusnya disitu. Baik. Ini suatu signal dan indikator positif seharusnya yang memang bisa diterima oleh setiap kalangan ya Pak ya saat ini? Saya pikir ya. Oke. Hanya barangkali gitu ya misalnya tadi artnya clear gitu ya hasil ujikai kindu itu kan suatu lembaga yang credible gitu ya. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa ini enggak ada masalah ya saya kira kita harus yakin. Tetapi barangkali ini perlu disosialisasikan tadi gitu ya ke semua pihak terutama pada konsumen. Sehingga tidak ragu lagi dengan penggunaan B20 tadi gitu ya. Nah tanpa ada educated people untuk B20 itu saya kira mereka pengetahuannya terbatas. Semudian dia hanya termakan isu bahwa itu ternyata merusak mesin-mesin yang membuat tadi itu kan enggak benar. Nah saya kira ini tugas semua pihaknya ya Pertamina ya produsen tadi disitu. Tapi ini akan dijalankan tanggal 1 September 2018 ini artinya sosialisasinya dilihat masih kurang dong. Nah sangat kurang ya. Tadi kan sebelumnya kepertamanya kan sudah menjual biosolar kan. Tetapi kan konsumennya masih sangat terbatas. Nah kenapa sangat terbatas? Hanya PSU saja. Hanya PSU saja tadi. Karena yang tadi belum ada promosi kemudian informasi pada sosialisasi tadi gitu ya. Misalnya kualitas B20 ini kan perlainan harus disosialisasikan. Tapi dengan diterapkan tanggal 1 September 2018 Anda yakin tidak bahwa Indonesia siap untuk menerima itu? Saya kira siap lah. Saya siap hanya memang agar memperbesar tadi gitu ya konsumen apakah itu konsumen perorangan maupun juga perusahaan-perusahaan. Seperti misalnya perusahaan pertambangan itu kan dia banyak menggunakan alat berat. Ya dia harus dong menggunakan B20 itu. Untuk penghematan itu ya? Untuk penghematan tadi dan itu menguntungkan bagi alat berat yang digunakan. Akhirnya juga bisa berdampak terhadap industri dan bisnisnya? Ini yang barangkali perlu disosialisasikan sehingga apa? Secara sukarela konsumen tadi menggunakan tanpa harus di denda-denda gitu loh. Nah itu dia. Itu yang harus bisa menjadi catatan oleh Indonesia ya. Bahwa itu bisa diterapkan tanpa harus di denda ataupun tanpa harus ada sanksi sebenarnya ya Pak. Oke nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Hot Ekonomi Pemirsa Tetaplah Bersama Kami.